Halo ko friends, disini ada soal bagaimana bentuk ion dari atom K yang punya nomor masa 39 dan nomor atomnya 19 Jadi setiap atom itu akan berusaha untuk mencapai kestabilannya, bagaimana sih kriteria stabil untuk sebuah atom itu sendiri? Jadi atom dikatakan telah stabil apabila dia memiliki konfigurasi elektron seperti halnya unsur gas mulia, yaitu yang ada di golongan 8A Suatu unsur akan cenderung untuk memiliki konfigurasi elektron seperti halnya gas mulia, HE, yaitu dengan elektron valensi 2 atau elektron di kulit terakhirnya 2, ini kita kenal dengan duplet Lalu kecenderungan atom atau unsur untuk memiliki konfigurasi elektron seperti halnya gas mulia dengan elektron valensi sejumlah 8, ini kita kenal dengan oktet Cara untuk unsur atau atom itu untuk mencapai konfigurasi elektronnya seperti halnya gas mulia itu bisa dengan 2 cara Yang pertama dia bisa melepas atau menangkap elektron sehingga nanti dia akan membentuk ion, ion positif atau ion negatif Ketika dia melepaskan elektron maka dia akan membentuk ion positif, ketika dia menangkap elektron maka dia akan membentuk ion negatif Kemudian yang kedua dia juga bisa menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama dengan atom yang lainnya sehingga nanti akan terbentuk yang namanya ikatan kovalen Atom pada soal ini akan mencapai kestabilannya dengan cara membentuk ion Maka kita harus tahu terlebih dahulu tentang penulisan konfigurasi elektronnya sehingga nanti kita bisa tahu jumlah elektron valensinya Untuk kita bisa tahu apakah dia menerima atau melepas elektron Nah untuk menuliskan konfigurasi elektronnya itu sendiri maka kalian harus ingat tentang prinsip afbau Dimana disini elektron akan mengisi tingkat energi yang lebih rendah terlebih dahulu Baru kemudian nanti akan mengisi tingkat energi yang lebih tinggi Coba lihat gambar ini Disini ada 4 subkulit Subkulit S yang diwakilkan dengan warna biru Subkulit P yang diwakilkan dengan warna orange Subkulit D yang diwakilkan dengan warna merah muda Dan subkulit F yang diwakilkan dengan warna merah Angka yang berada di depan subkulit itu merupakan kulitnya Nah disini yang perlu kalian tahu Jumlah elektron maksimal di subkulit S adalah 2 P adalah 6 D adalah 10 Dan F adalah 14 Jadi untuk menuliskan konfigurasi elektronnya Kalian tinggal mengikuti arah panahnya saja Dimulai dari tingkat energi yang paling rendah yaitu 1S Lanjut ke 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D 5P 6S Dan seterusnya Tinggal mengikuti arah panahnya saja Ingat Pada keadaan netral atau tidak bermuatan Jumlah elektron itu akan sama dengan nomor atomnya Tetapi jika keadaannya ion atau bermuatan Maka jumlah elektronnya tidak sama dengan nomor atomnya Jadi Disini Atom K yang punya nomor atom 19 Maka konfigurasi elektronnya adalah 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S1 Karena disini jumlah elektron valensinya adalah 1 Atau elektron yang berada di kulit terakhirnya adalah 1 Maka untuk menjadi stabil Atom K ini akan melepaskan 1 elektron Sehingga nanti dia akan membentuk ion positif Yaitu ion K plus Jadi Bentuk ion dari atom K Yang punya nomor atom 19 adalah K plus Jawabannya adalah yang A Sekian Sampai jumpa di soal selanjutnya